Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyetir kendaraan taktis Maung 4X4 bersama Presiden Jokowi, Ibu Negara Iryana Jokowi, dan Menteri BUMN Erick Thohir saat meninjau gudang munisi milik PT Pindad di Malang, Senin, 24 Juli 2023. Dilansir dari foto yang dirilis Partai Gerindra, Prabowo tampak duduk berdampingan dengan Erick Thohir di kursi depan. Sementara itu, Presiden Jokowi dan Iryana duduk di kursi belakang. Adapun kendaraan yang disetiri Prabowo dipasangi pelat nomor, Indonesia 1, Warna Merah, dan Bendera Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Jokowi bersama Prabowo dan Erick mendatangi pabrik Pindad untuk mengecek alat utama sistem persenjataan yang diproduksi di tempat itu. Jokowi menjelaskan, saat ini dunia memang sedang kekurangan peluru. Di sisi lain, PT Pindad sudah mampu meningkatkan produksi peluru. Menurut Presiden, sebelum pemerintah memberikan penyertaan modal negara, PT Pindad mampu memproduksi sebanyak 275 juta peluru. Jokowi mengatakan, setelah diberi payment sebesar 700 miliar rupiah, produksinya meningkat jadi 415 juta peluru. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!